Eh, kamu bicara yang sopan ya? Suami mana lagi yang berhasil kamu jebak ini? Apa-apaan ini? Kamu kan cuma mantan suamiku. Bilang sama suami kamu untuk menjauhi Andin. Dia itu pelakor di rumah tangga orang lain. Mas! Kalian ngapain berduaan kayak gini di rumah? Kenapa kamu tidak berselingkuh dengan sahabatku sendiri? Aku sama Andin tuh gak pernah ada apa-apa. Sama apa-apa? Gini, Bu Kiyak! Aku menci sama kamu, Den! Aku menci! Terima kasih. Sayang? Iya, Mas? Apa pekerjaan yang habis itu lanjutin besok? Gak bisa, Mas. Besok pagi aku ada meeting sama klien. Sayang? Mas! Aku lagi ngejain hal penting ini lho. Oh? Pekerjaanmu lebih penting dibanding suamiku? Ini tuh demi masa depan perusahaan keluarga. Aku mohon pengennya kamu deh. Tapi selama ini kamu gak pernah punya waktu buat aku. Kamu selalu menolok aku setiap malam. Omset perusahaan bulan ini menurun. Kok bisa, Pak? Ya sudah. Nanti akan ada meeting besar di kantor. Sayang. Sarapan dulu, Ki. Mas! Perusahaan kita sedang mengalami kebangkrutan, Mas, bulan ini. Nah, itu pasti ada pasang seluruh, ya? Iya, memang mungkin wajar, Mas. Yang ada kita rugi, Mas. Ini banyak enak banget, Mas Rasti. Masih, mau ambil? Gak usah. Gimana, Sayang? Biasa aja. Biasa? Maksudnya rasanya? Standart? Ya, biasa aja. Enak-enak aja. Sama kayak masakan kamu biasanya, Mas. Ini, Sayang, tasnya, Sayang. Makasih, Mas. Oh iya, Sayang. Makan, Sayang. Kamu mau aku antar ke kantor aja ya? Gak usah lah. Karena kebetulan nanti aku ada meeting besar-besaran di kantor. Abis itu aku langsung mau lanjut meeting sama klien di kafe. Terus kamu gak makan, dong? Aku berantar dulu, ya. Sayang, atati ya. Atati ya, Sayang. Bu Rosa? Ya, ada apa? Ibu, hari ini akan ada meeting dengan Bapak Bakar. Astaga, hampir aja saya lupa. Terima kasih. Iya, sama-sama, Bu. Iya, halo. Selamat siang. Iya, dengan Rama, Cinta Catering. Bisa dibantu, Mbak. Pesanan catering seribu porsi? Iya, 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 Mbak, Mbak. Iya, Insya Allah saya bisa. Iya. Oh iya, jangan lupa ya, Mbak, ya. DP-nya segera ya, Mbak, ya. Iya, Mbak, makasih. Alhamdulillah, ini dapat pesanan besar. Terima kasih, Mbak, Tuhan. Mama? Mana, Roslan? Cuman tadi pametan mau ketemu sama temennya, siapa? Dia pasti kelelahan. Mama mau minum apa, Mam? Mama cuman khawatir yang bisanya hanya megang kompor. Permisi. Halo! Hah! Kalian nganggap aku rendah? Tentang aku orang miskin dan dia orang kaya. Aku bisa lebih dari dia! Tadi Mama dateng. Mama kesini? Ngapain, Mas? Ya, seperti biasa. Selalu melontarkan head speed buat mama nanti. Tentu kamu udah paham lah. Mama tuh kayak gimana? Tapi gak bisa seperti itu terus. Lama-lama aku tuh muak sama kelakuan mama kamu yang selalu menggina aku. Yang selalu merendahkan aku. Yang menjalani rumah tangga ini siapa sih? Kita kan? Bukan orang lain, Mas. Orang lain tuh cuman bisa ngeliat dan ngomentarin doang. Termasuk mama aku. Mas, aku tuh terima kamu apa adanya. Bahkan aku menghargai apa yang sudah menjadi passionnya kamu sejak dulu, Mas. Kamu tuh suami aku. Dan aku cuman patuh sama suamiku. Ngerti itu kamu, Mas? Boleh saya masuk, Ibu Bos? Andin! Masuk dulu ya, kita duduk dulu. Ya ampun, aku kira siapa? Wah, kamu benar-benar hebat ya. Aku mau konsultasi tentang bisnis sama kamu. Oh ya? Mau bisnis apa? Bidang kuliner. Orang ini bisa bimbing kamu. Suamiku. Oh, jadi suami kamu juga bisnis kuliner? Oh, kebetulan banget nih. Ngain aku ya sama suami kamu. Boleh, boleh. Oke. Assalamualaikum. Mas Rama, kamu dimana, Mas? Iya sayang, aku di dapur. Halo, Mas. Eh, sayang. Tungguin kamu pulang cepet. Aku angin sama kamu, Mas. Gombal. Kenalin, Mas. Ini Andin. Halo. Rama. Jadi gini loh, Mas. Andin ini rencananya mau buka bisnis kuliner secara online. Makanya dari itu aku pertemuin kalian berdua. Oke, gak masalah. Ya, Mas. Kamu beneran gak apa-apa? Harus banget kesini. Karena aku juga dianterin sama sopir. Salam buat Mama ya. Mudah-mudahan Papa kamu cepet sembuh. Ya, Mas. Makasih ya doanya. Oh, ya, ya. Ya, Eddin. Gimana kalau misalnya kamu kesini aja? Oke, kalau gitu saya tunggu ya. Ya. Mas Rama dan Andin tega mengkhianati saya mbak. Mereka menjalin hubungan terlarang. Tanpa rasa malu dan bersalah. Sakitnya seperti tertusuk sembilu. Ternyata suruh juga ya, Mas bikin kue? Iya dong. Itu alasanku kenapa aku selama ini selalu berjubah aku di gabung. Iya sih. Soalnya suruh banget nih disini. Eh, tunggu Mas. Di muka kamu ada tinggu. Aku bersihin ya. Sebentar, aku nyiapin panggangan dulu ya. Ayo, coba dulu kuehnya. Oke, aku coba. Numero enak banget. Dan kamu berhasil jadi pembisnis kuliner. Selamat ya. Yes. Oh iya Mas, aku mau tanya. Kok disebutnya keterang cinta sih? Karena setiap kali aku masak apapun itu mau kueh atau apapun. Selalu bagai cinta. Dan masakan kalau ada cinta. Itu adalah seni yang luar biasa sekali indah. Aku bangga banget deh kenal sama kamu. Kamu tuh laki-laki terhebat yang pernah aku temui. Dan kamu bangga dengan fashion yang kamu punya. Dan itu bagus banget. Nah dimakan lagi Mas. Ini? Iya. Melek ya. Kamu mah harus cobain ini dong. Mana suami kamu? Kamu udah dua hari disini. Dia nggak ada niatan buat nyusul kamu kesini. Rupanya udah nggak peduli lagi sama mertuanya. Mas Rama tuh lagi sibuk di rumah ngurusin cateringnya. Lagian kalau ada dia disini ntar mama tuh sibuk aja. Maki-maki dia. Hina-hina dia kayak kemarin-kemarin lagi kan. Rosa. Mama ini pengen lihat kamu bahagia. Mama nggak mau. Kamu kerja keras banting tulang. Sementara dia hanya enak-enakan menikmati jeripayah kamu. Udah sering loh Rosa bilang ke mama sama papa. Mas ramadmu kau usaha. Dia itu kerja. Iya. Walaupun di rumah. Paling pendapatannya juga nggak seberapa. Dia itu hanya mementingkan hobinya. Dan melupakan tanggung jawabnya sebagai suami. Buktinya. Kalian belum dipercaya dapat ngomongan kan. Coba kalau kamu itu nurut sama mama. Kamu mau menikah sama si Rudy. Pengusaha yang sukses. Kenapa sih? Mama tuh nggak pernah berubah dari dulu. Bukannya mama tuh doain. Supaya anaknya tuh. Keluarganya tuh harmonis. Tentrem. Sampai kayak kakek. Nenek-nenek. Ini nggak. Selalu aja kayak gini. Ungkit-ungkit masalah lo. Aku kayak gini. Terserah kamu ajalah, Ros. Tesan papamu sakit-sakitan gara-gara bikin kalian. Ya Allah. Berikanlah hamba kesamaran agar menghargapi semua ini ya Allah. Halo. Halo mas. Maaf. Oke sayang. Kamu baik-baik aja kan mas disana. Aku minta maaf kayaknya. Aku bakal pulang malam deh. Soalnya. Sore ini aku harus nganterin papa check up ke rumah sakit mas. Oh nggak apa-apa kok sayang. Nggak apa-apa. Kamu nggak usah kepikiran. Kamu tenang aja. Kamu disitu aja. Kamu ngebantu papa kamu dulu ya. Tapi aku nggak enak sama kamu. Udah ninggalin kamu berhari-hari kayak gini mas. Oh nggak apa-apa sayang. Kamu tenang aja ya. Lagian aku disini juga lagi sibuk. Natal katering kok. Ya udah kalau gitu. Kamu baik-baik disana ya mas. Sampai ketemu nanti malam ya mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tengke Andin. Kamu udah nampil kesepianku. Awalnya saya berniat memberikan kesempatan pada Mas Ramang. Dan memulai segalanya dari awal lagi. Membangun rasa percaya yang sudah hancur lebur. Tapi ternyata ada hal yang akhirnya mematahkan semangat saya. Dan menghancurkan segalanya. Rumah tangga yang sebelas tahun saya binah. Tak lagi dapat diteruskan. Ternyata masakan di cafe ini masih enakan masakan kita. Iya nggak? Iya sayang. Kayaknya kalau kita buat cafe pasti sukses ya. Ya. Aku makasih banyak ya. Semenjak hadiran kamu. Pada hari itu jauh lebih berantik. Aku lebih merasa dihargain. Iya sayang. Sama aku juga. Sejak bertemu ku bisa melupakan semua masalah dari mantan suamiku itu. Adin. Mas Alvan. Ngapain kamu kesini? Aku kesini membeli makanan buat anak-anak. Emang kamu yang lupa sama anak-anak? Sibuk berpercaya sama laki-laki. Eh. Kamu bicara yang sopan ya. Suami mana lagi yang berhasil kamu jebak ini. Apa-apaan ini? Kamu kan cuma mantan suamiku. Udah sayang. Nggak usah kamu kubur sama orang gila itu. Kamu ingat ya. Suatu hari nanti. Kamu akan menanggung hukuman dari semua apa yang kamu lakuin. Eh. Kamu bicara yang sopan ya. Suami mana lagi yang berhasil kamu jebak ini. Apa-apaan ini? Kamu kan cuma mantan suamiku. Permisi Ibu. Iya. Ada tamu untuk Ibu di atas nama Bapak Alvan. Alvan? Ya sudah. Suruh dia masuk. Baik, Bu. Permisi. Permisi Rosa. Eh, Alvan. Silahkan duduk. Oh, iya. Bapak. 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 Dia itu wanita gak bener. Dia itu pelakor di rumah tangga orang lain. Pan. Maaf ya. Andin itu sahabat aku. Walaupun kamu juga sahabat aku waktu SMU. Tapi aku tahu betul Andin itu seperti apa. Ya, dia memang situasi seperti itu. Karena dia muda bergaul. Makanya dia banyak temen. Enggak, Ros. Pokoknya kalau kamu mau rumah tangga kamu bertahan. Jauhkan suami kamu darian. Saya permisi. Mas! Saya? Kok kembali-kembali cepet? Kalian ngapain berduaan kayak gini di rumah? Rasa-raasa tenang. Kamu jangan salah paham dulu. Sebenarnya aku kesini cuma mau nanya resep gue. Bohong. Ngapain kamu kayak gini? Kan kamu bisa telepon. Enggak harus datang kesini kan? Jadi kamu jangan salah paham ya sayang ya? Kamu tuh alasan aja. Sekarang jamnya udah canggih mas. Kamu bisa video call lah. Enggak harus ketemu secara fisik kan? Apalagi aku gak ada di rumah. Apa nanti kata orang kalau ngeliat kalian berduaan di rumah? Ya, aku minta maaf sayang. Please. Yaudah. Kalau kayak gitu aku pamit pulang dulu ya. Maafkan aku udah ganggu waktu kalian berdua. Sayang. Sayang. Lu. Iya. Apa ini? Tadi pagi teman ibu yang bernama Pak Alvan datang pagi-pagi mengantarkan ini menitipkan kepada saya ibu. Astagfirullahaladzim. Mas Rama. Andin. Tadi apa yang dibilang oleh Alvan itu semuanya benar? Kenapa semuanya harus terjadi? Mas Rama. Mas. Kebetulan kalau gitu kamu bisa ngebantu aku bikin kok. Kenapa gak Andin aja yang kamu suruh buat bantuin kamu mas? Andin tuh kan pernah ngujawab di acara itu. Kamu kan tau? Aku tau apa yang udah kalian lakukan di belakang aku selama ini. Kamu tuh salah paham. Aku sama Andin tuh gak pernah ada apa-apa. Salah paham apa? Aku udah tau semuanya. Ini buktinya. Apakah selama ini aku belum bisa memberikan anak untuk kamu mas? Aku tak maaf sayang. Masalah kekilaf sayang. Hilah! Kamu jangan berkelilinggung! Aku tinggal mas! Kamu jahat! Aku mencinkannya! Eh Ros! Kok kamu gak jadi dateng sih ke acara Roni kita? Ya ada yang tidak ada akarnya mau gantiin kamu. Untung aja. Cuma acara rionian kita yang berantakan. Bukan rumah tanggaku. Aku gak ngerti apa yang kamu bicarakan. Andin, Andin. Sahabatku. Orang yang selama ini tau bagaimana suluk beluknya aku. Orang yang selalu mengerti bagaimana keadaan aku. Tapi ternyata apa? Kamu menusukku dari belakang, Din. Apa maksudku? Kenapa harus masrama? Kamu tau kan? Masrama itu suamiku, Din. Makan aku, Ros. Makan aku. Apa? Kamu mau bilang? Kau kamu hilang. Aku gak akan pernah lupain apa yang udah kamu lakuin ke aku. Kamu sudah mengkhianat di persahabatan suci kita. Aku benci sama kamu, Din. Selain sekarang aku minta sama kamu. Tinggalin masrama. Aku dan masrama tidak sengaja saling menyintai, Ros. Kepas di tangan aku. Maafkan aku, Ros. Maafkan aku, Ros. Maafkan aku, Ros. Apa yang udah kalian lakuin, Din? Kayak gini, Din. Hubungan aku dan masrama sudah terlalu jauh, Ros. Dan... Aku ******, Ros. Apa? Kau ******. Maafkan aku, Ros. Aku ******. Dan ini anak masrama. Dasar kamu perempuan ketau diri. Kamu tak mau datang? Aku enak. Ah! Hahaha! Ah! 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 Akhirnya kami bercerai mbak Mas Rama menikahi Andin yang terlanjut Dan saya memutuskan melanjutkan hidup saya bersama mama dan papa Bulan depan insya Allah kami akan menikah Dia adalah partner bisnis saya Dan dia selalu mendukung pekerjaan saya Terima kasih telah menonton